Klarifikasi, alasan Aura berseteruk keras dengan DNKT Dan drama kali ini bener-bener gila banget Jadi beberapa waktu yang lalu, Eko Julianto atau yang lebih kita kenal dengan nama Aura Serta mantan petinggi Ivoz Berali Streamer yaitu DNKT Baru aja mengalami perselisihan yang cukup besar guys Dan semua kejadian ini tuh bermula ketika Aura ditanyain oleh salah satu viewer di dalam live stream miliknya Mengenai lebih baik jadi member di komunitas Aura atau komunitasnya DNKT Nah disitu Aura tuh menanggapi hal tersebut dan tiba-tiba curhat mengenai betapa kecewanya dia dengan tindakan DNKT Mas mending member disini atau di Haji Kiki disini lagi Kalian ngapain? Coba sama kurur guys Aku cerita wan, dulu ada kawanku jadi manajer Oke Gajiku waktu itu 5 juta Menang MPL kan ada naik gaji Mana naik ke 7 juta waktu itu kalau nggak salah 5 setengah 5 setengah, oh sama 500 oke Kau 7 juta ya berarti ya Kok ini 8 juta Udah berarti udah 2 setengah hilang nih guys Jadi pertanyaan 2 setengah Juara M1 berapa? Juara M1 gue 15 Aku masih sama Abis season 5 gue 35 Aku masih sama 5 setengah Jadi pertanyaannya adalah hal yang hilang disitu 3 juta 500 kemana gitu ya Betul Tiba-tiba dia bikin baju Bikin baju Terus terus Lu Lu Dia ngirim ke lu gitu Enggak Ngirim Nawarin aja Enggak Nawarin enggak? Enggak Oke Tapi di satu sisi Dian KT juga melakukan sebuah klarifikasi terkait omongan dari Aura ini Dan di dalam livestream miliknya Dian KT bilang kayak begini guys Iya memang Memang yang dipermasin gaji Epos Tapi dia next season main enggak? Mau naik gaji Tapi enggak mau main season 5 Apa yang mau dinaikin? Celana Celana mau dinaikin abis merosot Makanya dia aku mau pensiun aja Naikin gaji streaming Selesai Apa? Mau komen lagi? Nyari lagi komen Ya karena itu enggak dinaikin Makanya dia enggak mau main lagi Dia emang enggak mau main Mau main Tapi minta gajinya enggak masuk akal Enggak masuk akal Enggak mendaganya enggak masuk akal Kontrak pengen pendek banget Pengen streamingnya naik juga Semuanya pengen naik Aduh Padahal itu kan juga udah kejadian lama banget ya guys Tapi kok sekarang malah jadi masalah besar lagi Ya moga-moga mereka cepet baikan lagi aja ya guys Tapi kalau menurut kalian sendiri Gimana nih? Langsung aja kita diskusi di bawah guys Tapi kalau mau top up diamond Dia cuma di saldo game Udah gampang caranya Cepet prosesnya Super aman lagi Saldo game ada di pin komen Sampai jumpa di pin